Sebuah video berisi percakapan seorang bapak dan bocah SD dengan seorang warga menjadi viral dalam beberapa hari ini, video itu menampilkan seorang bapak dengan anaknya yang berseragam SD sedang berjalan, keduanya kemudian disapa oleh warga. Sang warga menanyakan sekolah di mana yang kemudian kaget karena ternyata sekolah di sekolah luar biasa, atau SLB. Video itu beredar di media sosial TikTok hingga Instagram dengan narasi, saking sering dibully temannya di sekolah sampai pindah ke sekolah. Luar biasa, SLB, dalam video tersebut, tampak seorang laki-laki tua memakai batik dan anak sekolah berseragam sekolah dasar, kemudian perekam video bertanya dalam bahasa Jawa, bertanya kepada lelaki tua tersebut. Sekolah Ting Pundi Pak, sekolah di mana? Lalu dijawab, Ting SLB, di SLB, loh, sagit ngomong kok sekolah Ting SLB, loh, bisa bicara kok sekolah di SLB, jawab perekam, Ting SD, diganggu koncone. Pas nulis kertasnya disuek-suekkan cancone, di SD diganggu temannya, pas nulis kertasnya disobek temannya, kata bocah tersebut, boten lapor gurune, tidak lapor gurunya, tanya perekam, pri pun wadul bocah bejijak gih boten endwe kapok, mau lapor gimana, anaknya bandel tidak punya jerah, kata si bapak tua. Video itu pun dengan cepat beredar luas dan viral di media sosial, tak sedikit warganet yang merasa kasihan atas apa yang dialami oleh bocah laki-laki tersebut, lalu, seperti apa? Kejadian sebenarnya. Kejadian beberapa tahun lalu, viralnya video seorang bocah yang harus pindah sekolah dari SD ke SLB karena diduga dibuli oleh teman-temannya itu telah ditanggapi oleh pihak berwenang, dalam hal ini Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, di Sdikbudpora. Peristiwa itu diketahui dialami oleh seorang siswa di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah bernama Muhammad Firman Syah, namun kejadian tersebut telah terjadi beberapa tahun lalu. Hal itu sebagaimana disebutkan oleh Kepala Dsikbudpora Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sukaton Purtomo Priyatmo setelah melakukan penelusuran atas video viral tersebut, dari hasil penelusuran yang dilakukan, benar bahwa Firman telah pindah dari sekolah lamanya di SD negeri ke SLB, jadi memang dia pindah sekolah ke SLB sudah 4 tahun. Sejak kelas 2, ujarnya saat dikonfirmasi kompas.com, Rabu, 31 Mei 2023, sebagaimana dikutip dari pemberitaannya, meski demikian, Sukaton membantah siswa. Tersebut pindah karena dibully oleh temannya, menurutnya, tidak ada aksi bullying terhadap Firman Syah, tetapi karena siswa tersebut merupakan siswa inklusi, dan anak tersebut adalah siswa inklusi, memang kemudian pindah sekolah, kata Sukaton dikutip dari pemberitaan kompas.com lainnya. Teman-temannya hanya menyampaikan soal siswa tersebut yang tidak bisa baca tulis, sementara yang lain sudah bisa, sebut Sukaton. Penjelasan orang tua siswa, di samping itu, Swadi orang tua dari Muhammad Firman Syah menyebutkan, bahwa tidak ada paksaan anaknya dipindahkan dari SD negeri ke SLB, dilansir dari kompas.com, menurut Swadi, anaknya memang memiliki, kurang pemikiran, sehingga ketinggalan dalam menyerap materi pelajaran, memang Firman ini sering lupa, kalau belajar lupa-lupa. Ujar Swadi, sebagaimana dikutip dari kompas.com, Rabu, 31 Mei 2023, warga Dusun Doplang 2 Desa Pakis, Kecamatan Beringin, Kabupaten. Semarang, Jawa Tengah ini malah mengaku berterima kasih kepada guru di sekolah anaknya terdahulu, gurunya bilang kondisi Firman, saya jadi tahu memang Firman kurang pemikiran. Sekarang setelah pindah sekolah, Firman menjadi lebih baik, kata Swadi.